Yang kaya tuh memang mesti didorong untuk belanja terus gitu, biar kereformian ini bergerak gitu. Berikan bantuan kepada yang namanya kelas menengah yang gak kebawah gitu. Jangan sampai terjadi, kalau dalam bahasa ininya tuh perang kelas gitu. Ini bahaya juga loh kalau terjadi perang kelas ya. Waduh. Mimpi besar di saat badai besar, Mas. Ya, halo apa kabar Sobat Medkom? Kembali kita berjumpa dalam cross-check diskusi minggu pagi medkom.id. Semoga kita semua dalam masa pandemi ini tetap tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Tetap jaga kesehatan kita. Vaksin masih uji klinis, masih cukup lama. Jadi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kesannya klasik tapi ini penting. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu poinnya. Nah, untuk sambil ngisi akhir pekan kita. Jangan kemana-mana dulu kalau tidak perlu-perlu banget ya. Kita tetap ada di rumah saja. Kita sambil ikutin diskusi. Kenapa? Karena pada pekan ini, sepanjang pekan ini. Fokus atau sorotan pemberitaan ada di bidang perekonomian. Karena BPS beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Kita mengalami minus 5,32 persen. Apa artinya ini? Benarkah seperti beberapa ekonom bilang bahwa kita sedang berjalan di jurang resesi. Benarkah kita berada di jalan tepian yang berada di antara jurang resesi dan juga pandemi. Pertanyaannya, bagaimana kita agar survive di kuartal ketiga, tidak minus lagi, atau berapa, paling tidak kita harus tumbuh berapa, berapa persen di kuartal ketiga, sehingga kita selamat dari ancaman resesi. Kita akan diskusikan krosekan langsung saja pada minggu pagi ini. Bersama dengan analis ekonomi Januari Ski, Mas Januar. Apa kabar? Baik, Mas Indra. Sehat, Mas Indra. Alhamdulillah. Kemudian, Pak Edi Priyono, yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden, kedeputian tiga bidang ekonomi. Pak Edi, apa kabar, Pak Edi? Mas Indra, baik. Alhamdulillah. Sehat, sehat selalu semoga ya, kita semua ya. Oke. Baik, saya akan mulai dulu mungkin ya, dari Mas Januar yang memang, apa namanya, sangat bisa memberikan gambaran terlebih dahulu, menganalisis data dari BPS kemarin. Tapi agar masyarakat awam juga mengetahui apa sih kemarin yang diomongin BPS, kok banyak yang ngomong minus 5,32 persen dan lain sebagainya. Apa artinya dengan kami-kami ini yang sedang berada di rumah, biar mendapat gambaran gitu, Mas Januar. Apa artinya kira-kira minus 5,32 persen ini, Mas? Baik, Mas. Ya, ibaratnya kan sebetulnya kita bandingkan antar kuartal gitu ya, masih minus. Tapi sebenarnya gini, bahwa di ini, ini adalah kuartal 2. Jadi artinya dari April sampai ke Juni. Ya, jadi kalau dibilang bahwa kita negatif 2 kali dan itu di jurang resesi, itu kita berada di bulan-bulan yang ketika kita ada masa PSBB-nya. Yaitu di Maret sampai ke Juni. Nah, jadi kalau ketika ada PSBB, kemudian ada orang mulai ada work from home, kemudian ada kebingungan orang dalam menyesuaikan ada PSBB ya. Dan penutupan, terutama yang karena bekerja di rumah dan sebagainya, itu kan akan berdampak besar terhadap konsumsi dari orang-orang perkantoran di kantor. Ya, kemudian apa juga konsumsi rumah tangga juga ya pasti berkurang karena orang juga mulai takut ya. Karena waktu PSBB itu takut untuk beli yang namanya di pinggir jalan, di segala macam. Jadi, kalau berdasarkan kasat mata saja dalam posisi PSBB seperti itu, dan dalam pertumbuhan ekonomi kita yang kuenya itu sebagian besar 58% dari konsumsi rumah tangga, ya memang kita kasih proyeksinya adalah negatif. Walaupun waktu itu Menteri Keuangan sempat bilang mungkin bisa positif di dua, dua saja sebetulnya sudah turun di antara proyeksinya yang di lima ya. Artinya kan memang kontraksi itu harus diakui memang terjadi, karena terjadinya perlambatan ekonomi. Coba kita, saya sedikit ulangi dari awal. Harusnya kalau dalam kondisi normal proyeksi kita adalah 5% ya, tumbuh 5%. Proyeksinya adalah di positif 5,3%. Positifnya 5,3% untuk kondisi normal ya. Tetapi ketika COVID-19, Menteri Keuangan sempat memproyeksikan tetap tumbuh walaupun 2%, begitu kan? Ternyata kondisinya kita sekarang minus 5,32% begitu ya. Jadi pada dasarnya Menteri Keuangan sendiri maupun pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi. Kemudian Menteri Keuangan sempat mengatakan kemungkinan kita di nol, gitu ya. Revisi pernyataan dari Menteri Keuangan sendiri. Nah kemudian juga pernah mengatakan ya mungkin bisa negatif. Nah yang sekarang orang heboh rame-rame ini Mas Indra ternyata negatifnya 5, sekian. Cukup dalam ya berarti maksudnya. Tapi begini, kita kan mau melihatnya dari sisi apa. Kalau kita lihatnya dari sisi global, kan ada beberapa kebijakan yang ditemuh negara berbeda-beda. Yang ngelai krem tangan, full lockdown. Misalnya Singapura, Korea Selatan, dan dia baru. Nah kalau kita lihat Singapura, tetangga kita, minusnya 42. Itu yang narik krem tangan, betul-betul di lockdown total. Yes. Nah kalau kita bilang, Indonesia ini kan prinsipnya PSBB ini main kopling. Walaupun main kopling, ditutup kantor, walk from home, dan sebagainya. Tapi rem dikit-dikit lah ya, seimbang-seimbang gitu ya. Kita narik krem tangan. Nah artinya sebetulnya kalau dari sisi kita lihat antara pemerintahan yang mengambil kebijakan full lockdown, kita bandingkan yang di Singapura. Dan yang main kopling, ya yang main kopling sebetulnya jatuh tidak lebih dalam dibandingkan yang menarik krem tangan. Oke, ya. Kalau kita gampangnya, Singapura benar-benar menyetop total, menyetop bandaranya, menyetop pelabuhannya. Negara itu adalah negara yang jadi connecting hub, ya. Dari orang transit pesawat di Canggi, pendapatan yang kebesarnya menjadi negara, port penghubung untuk ekspor dari Indonesia, dari Vietnam, segala macam. Skill lockdown semua ekonominya, jelas dia negatifnya besar. Gitu ya, artinya 33. Kalau kita kan walaupun negatif, tapi sebetulnya tetap ada ekspor, ada sawit, dan sebagainya gitu ya. Konsumsi rumah tangga kita pun, kalau kita bandingkan ya, konsumer spending-nya, ataupun uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk berbelanja, memang terjadi penurunan, tapi tidak lebih buruk dibandingkan negara lain. Gitu ya, jadi... Perbandingan yang imbang siapa ini kira-kira? Misalnya kita dengan siapa, biar mas saya kan juga paham. Kalau dibandingkan negara-negara ini, sebenarnya berarti kita lebih baik. Ya, kalau kita mau ngomong salah-salahan gitu ya, kita awalnya kan seolah-olah ini nggak ada apa-apa lah. Ya, baru di Maret itu ya, dari pertengahan Maret ya. Jadi kalau kita mau perbandingkan ya, mungkin perbandingannya ya dengan Vietnam ya. Kalau Vietnam kan ada gejala, dia coba langsung ngerem. Tapi kan setelah itu dia bisa akselerasi bersama-sama kayak Cina gitu. Cuman kan kita tahu pada waktu itu memang mungkin pemerintah melihatnya, kalau kita narik neken rem gitu ya, perekonomian kita ini kan sebenarnya begini mas. Kalau menurut saya ya, kalau kita lihat konsumer spending-nya, ataupun belanja konsumen-nya, nggak ada konsumen yang optimis saat ini dibandingkan Indonesia. Semua rata-rata saving-nya naik, tabungannya. Ini yang sifatnya individualnya ya. Ataupun dana pihak ketiga naik. Tapi ada penarikan dana pihak ketiga yang sifatnya individual, turunnya tabungan masyarakat itu terjadi. Tapi itu kompensasi tidak kepada konsumsi. Jadi artinya, masyarakat kita ini tidak menghindari konsumsi loh. Ini perilaku yang sebetulnya menurut saya bisa dianggap negatif, tapi bisa dianggap positif juga loh. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini menguntungkan justru. Perlaku konsumsi yang cukup tinggi itu tetap menjadi penyelamat kita ini berartinya, justru ya. Kalau bahas kekinian deh. Kekinian misalnya sepeda. Seper sepeda ya. Seper sepeda itu kan sampai orang Jerman sendiri bingung. Toko sepedanya itu bisa habis sama orang Indonesia. Artinya, buat orang Indonesia, krisis ini ya tetap belanja aja gitu. Bukan menabung. Kalau negara-negara yang sifatnya terlalu rasional, seperti Singapura, Jerman, dan sebagainya. Dia melihat krisis pandemi ini menahan diri. Yang penting-penting saja, itu juga menekan ekonominya. Tapi kalau di kita, sebetulnya, tekanan 5,2 itu dan penurunan konsumsi rumah, maksudnya betul turun gitu. Tapi sebetulnya, kalau menurut saya, kalau kita lihat dari celah yang sempit, sebetulnya masih ada optimisme dari konsumennya, bahwa optimisme ini cuma temporel dibandingkan negara lain. Yang jadi kendara. Mungkin yang orang lihat juga adalah data kedua, bahwa di tengah penurunan konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah juga turun. Sementara di negara lain, di saat mereka lockdown, full lockdown, dan sebagainya, Pengeluaran tinggi ya? Pengeluaran pemerintah itu justru digas, tinggi. Nah, kita melihatnya bisa dua sisi sih, Mas. Kalau bisa juga melihatnya, memang kita, pemerintah sendiri, punya tekanan yang berat di fiskal. Terutama penerimaan pajak. Kemudian kalau penerimaan pajaknya turun, dia harus memperbesar defisit, dan kemudian harus masuk ke pasar surat utang. Kita analisa secara sederhana aja. Jadi artinya, kalau kita analisa sederhana, mungkin pemerintah memang pada awal terjadinya PSBB di kuota 1 ini, dia punya persoalan satu, serapan anggaran, dua adalah persoalan harus kas atau cash flow. Dengan kemudian, bahwa target penerimaan pajak juga belum terjadi. Kalau menerbitin surat utang juga butuh proses, sehingga ada tempat terhadap kesediaan arus kas. Sehingga pemerintah yang namanya mau penyerapan juga, ada sisi isu cash flow di sisi lain. Sehingga itu turun. Nah, mungkin di situ yang orang lihat, bahwa sebetulnya, loh, ini pemerintah terus berbuat apa? Nah, kalau kita lihat, negara-negara yang lockdown penuh, misalnya kayak Singapura dan sebagainya, bahwa masyarakatnya di rumah aja, full segala macem, ekonomi dihentikan, kebutuhan dasar diatasi oleh pemerintahnya, ya itu kalau boleh dikita bilang, ya karena pemerintah yang punya uang. Jadi artinya, kalau pemerintah kita memang punya kesulitan itu. Itu realitanya. Nah, menurut saya, kalau pemerintah juga main popling, sebetulnya, itu bisa dipahami. Karena kalau pemerintah nggak main popling, terjadi apanya yang terputus antara konsumsi kelas menengah yang di bawah, menengah-menengah bawah, dan bawahnya. Nah, kalau menengah bawah dan kelas di bawahnya ini terputus konsumsinya, yang di bawah ini nggak akan punya yang namanya pendapatan, kan? Terutama sekitar normal. Itu yang kita pernah lihat waktu kemarin Pak SBB, apa, rame-rame nyumbang ojol, rame-rame kasih tips ke ojol, gitu ya. Bagaimana caranya biar warteg ini tetap ada yang beli, gitu. Nah, itu sebetulnya. Jaminan sosial, ataupun pengaman sosial, khas Indonesia. Bahwa sebetulnya pengaman sosialnya itu terjadi dari transaksi sektor formal yang di menengah bawah dengan sektor informal di bawahnya. Oke, baik. Baik, baik Mas Endor. Menurut saya akan lebih dari lima negatifnya. Dan mungkin akan terjadi penerbangan sosial. Jadi sebetulnya, di balik ini menurut saya kita juga harus mengapresiasi permainan kopling pemerintah. Ha, 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 betul, betul. Kalau itu diperhentikan total. Lebih dalam ya, bisa lebih dalam ya. Kita nggak punya uang untuk mengatasi masalah sosial di kelompok informal, kedua negatifnya akan lebih besar, ketiga masalah sosial. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, sebetulnya negatif. Pilihan yang tepat ya, berarti ini pilihan yang tepat ya. Antara menyimbangkan protokol kesehatan tetapi ekonomi juga tidak boleh direm sama sekali gitu ya. Tetap dikasih ruang untuk bergerak. Oke, Pak Edi. Saya ke Pak Edi sekarang. Nah, kalau Pak Edi tadi kan melihat sebenarnya ada celah di situ ketika masyarakat kita juga ternyata daya beli atau sifat konsumsinya masih cukup lumayan bagus. sementara memang inilah kue yang tadi disebutkan oleh Mas Januar sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya. Apa yang dilihat dari pemerintah atau koreksi pertama dari 5,32% tadi di kuartal kedua ini, tetapi melihat celah tadi konsumsi masyarakat yang tinggi walaupun kondisinya begini, contohnya marak sepeda aja, orang bisa antri-antri itu Pak, di toko sepeda itu Pak, dan merasa kayak sepeda itu menjadi kayak kebutuhan primer jadinya. Kesannya memang itu yang terpantau oleh kami lah, paling tidak seperti itu. Apa yang kemudian langkah atau konsep besar apa yang kira-kira akan diambil pemerintah agar di kuartal ketiga, tujuannya ke kuartal ketiga itu paling tidak ada yang mengatakan, mungkin nanti Mas Januar bisa menambahkan, paling tidak kita itu apa namanya, tumbuh ke 5,32% juga di sebaliknya. Silahkan Pak Edi. Jadi pertama gini ya, sebenarnya yang disampaikan Mas Januar sudah lengkap ya, jadi saya cuma menambahkan aja sedikit dan mungkin beberapa informasi lain ya. Yang pertama tentang minus 5,23 ya, ya itu sebenarnya tidak mengejutkannya, ini tidak mengembirakan, tapi tidak mengejutkan, karena proyeksi pemerintah, proyeksi itu kan bergerak kan, tergantung kepada proyeksi itu dibuat kapan. Kalau dibuatnya awal tahun, ya mungkin kita belum tahu kan, COVID nanti seperti apa dan sebagainya. Dibuat bulan Maret beda. Jadi, kira-kira sehari atau dua hari sebelum BPS, saya temukan Kepala Badan Fiskal, Pak Febrio ya, dan belum menyampaikan bahwa prediksi dari kemudian keuangan itu adalah minus 4,3%. Jadi, memang lebih buruk daripada yang diprediksikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang tidak sama dengan yang kita hadapi sebelum-sebelumnya ya, di masalah COVID ini. Jadi, yang tidak sama itu adalah karena kita mengalami atau harus melakukan physical distancing. Nah, ini menimbulkan persoalan yang utamanya ada di demand, ada di permintaan. Jadi, tidak hanya daya beli. Kalau saya bilang, itu persoalannya di daya beli dan physical distancing. Kalau untuk kelas menengah ke bawah, katalah itu, itu persoalan utamanya daya belinya. Ya, mereka tidak bisa mencari nafkah karena peterbatasan di sana-sini dan sebagainya, sebagaimana yang kita lihat. Kalau yang menengah ke atas, itu punya daya beli, dalam arti mereka punya uang, tetapi karena physical distancing, mereka menahan diri. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan, yaitu turunnya konsumsi. Padahal konsumsi rumah tangga itu adalah 58% dari PDB kita. Kalau konsumsi pemerintah, itu kan paling cuma 8%. Namun konsumsi pemerintah di year on year juga turun sih. Itu menunjukkan bahwa, kita harus akui ya, meskipun saya bagian dari pemerintah, kita harus akui bahwa, menunjukkan bahwa belanja merintah itu tidak terlalu efektif ya, untuk triwulan, sampai dengan triwulan kedua itu gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mas Yanwar juga ya, ada persoalan di fiskal, ada persoalan administrasi, dan sebagainya, belanja yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Intinya sebenarnya, masalah terbesar kita adalah di sisi demand, atau permintaan, atau konsumsi masyarakat, kalau gampang. Dan itu disebabkan oleh, baik, ya. Baik, maaf saya potong sedikit, supaya sebelum lanjut, supaya lebih clear tadi, kenapa kira-kira memang konsumsi pemerintah juga semakin turun, itu kira-kira faktornya apa yang paling signifikan Pak ya? Tadi kan Pak Edi juga mengkritisi, otokritik begitu, bahwa belum terlalu efektif. Ya, kan ini kan tahun awal kabinet, Mas Indra. Jadi 2020 ini kan tahun awal kabinet, juga awal tahun anggaran ya. Kalau kita lihat pola belanja pemerintah kita, Mas Januar kalau ngamati anggaran pasti tahu deh, belanja kita biasanya kan dipushnya di agak-agak akhir tahun, kan itu kan biasaan birokrasi kita, kan. Ya memang itu kemudian mencoba dipush, ya kan, untuk lebih cepat belanjanya, tetapi kan juga memang tidak mudah. Jadi intinya memang ada kelambatan dalam belanja pemerintah, gitu ya. Nah itu yang mesti diperbaiki, gitu. Meskipun kalau kita lihat quarter to quarter, artinya dari quarter, dari triwulan pertama ke triwulan kedua, konsumsi pemerintah itu naik 22 persen, loh. Jadi memang persoalannya memang, memang ada di awal-awal tahun, gitu ya. Sudah ada perbaikan, tetapi tidak cukup untuk mengatasi turunnya konsumsi rumah tangga, akibat persoalan daya beli dan physical distancing tadi itu, gitu. Oke. Nah upaya pemerintah kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat tadi, salah satunya disebut memberikan stimulus tadi. Mungkin bisa dijabarkan lebih paham, sehingga masyarakat juga memahami, nih. Sebenarnya pada intinya, program yang namanya pemulihan ekonomi nasional, itu kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar. Ini di luar program kesehatan, loh. Kalau saya nggak sebut, nanti dibilang pemerintah mengabedkan kesehatan. Enggaklah, kesehatan nomor satu, malah itu. Ya, ya. Ini ada... Prioritas mas kesehatan, ya. Ya, betul. Nah, untuk yang program untuk pemulihan ekonomi, itu ada dua blok besar. Yaitu blok di sisi permintaan atau daya beli, dan blok di sisi produksi untuk membantu dunia usaha. Ini yang untuk blok untuk daya beli, misalkan untuk bantuan sosial itu. Bantuan tunai, kemudian bantuan sembako, diskon listrik, pembebasan untuk pembayaran PPN, dan sebagainya. Jadi, intinya... Sorry, PPH, dan sebagainya. Yang pada intinya sebenarnya meningkatkan daya beli atau menahan turunnya daya beli masyarakat. Itu sebenarnya berdasarkan pertama. Karena kita tahu bahwa persoalan utama ada di sisi demand. Tapi itu sudah berjalan, Pak, ya. Seperti yang tadi disebutkan, diskon listrik, mengurangi PPH, dan sebagainya. Sudah jalan. Jadi, kalau dibandingkan program pemulihan ekonomi yang lain, justru bantuan sosial di sisi permintaan itu yang paling cepat terserapnya. Jadi itu schedule. Sekarang mungkin sudah sekitar 40 persen, ini sudah bulan Juli. Itu akan tidak ada masalah. Nah, tapi sekali lagi, meskipun masyarakat kemudian diberi bantuan sosial, ada constraint-nya, yaitu physical distancing. Selama COVID ini belum terkendali, sehingga pemerintah dipaksa untuk memperlakukan pembatasan-pembatasan, itu ya tetap saja ada masalah dalam arti uang yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak sepenuhnya. Mungkin bisa terwujud dalam bentuk konsumsi. Jadi skema, jadi maksudnya gini, saya coba garis bawakan biar sederhana Pak ya. Jadi sebenarnya ketika disebut daya beli masyarakat yang sebenarnya adalah konsumsi rumah tangga sebagai kuih terbesar dalam bentuk ekonomi kita itu, dipurun, dibantu oleh pemerintah, salah satunya adalah misalnya diskon untuk taruh listrik, kemudian pengurangan PPH dan lain sebagainya, kemudian bantuan-bantuan tunai seperti itu, bansos dan lain sebagainya. Sudah sampai ke masyarakat. Tujuan, ya kan harusnya untuk dibelanjakan. Begitu kan Pak, kurang lebih. Tetapi di kelas menengah, itu banyak yang melakukan menahan diri. Karena ada soal physical distancing, eh saya takut beli di sini, beli di situ, saya enggak, di rumah aja deh. Kan gitu Pak ya, kurang lebih. Ya. Paling tidak mengurangi. Nah, di situlah yang tidak tercapai tujuan dari biaya berputarnya roda perekonomian. Begitu maksudnya kan Pak? Ya, betul. Jadi kalau kementerian keuangan itu sudah punya hitung-hitungan ya. Kalau kelas menengah ke atas, itu 50 persen itu duit yang mereka miliki itu ditabung lah. Gampangnya gitu ya. Kalau untuk kelas bawah itu, kalau punya uang itu 80 persen untuk belanja, 20 persennya untuk bayar utang dan sebagainya. Hampir semuanya untuk konsumsi gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi ini, itu yang pertama kita dorong adalah bagaimana membantu kelompok yang terbawah. Ini kan melalui program keluarga harapan. Itu sebenarnya kan bantuan tunai kan. Kemudian ada bantuan pangan non-tunai dan sebagainya. Itu intinya adalah untuk kelas yang paling bawah. Nah, yang kemudian berkembang dan sekarang direncarakan pemerintah adalah memberikan bantuan kepada yang namanya, itu apa ya istilah bahasa-bahasa saya? Kalau bahasa Inggrisnya itu aspiring middle class. Jadi, kelas menengah yang enggak ke bawah gitu. Jadi, dia bukan kelas bawah, juga bukan betul-betul kelas menengah. Di antara itu ya? Di antara itu. Ya, ini yang kalau sampai saat ini, itu didefinisikan sebagai orang yang penghasilan per bulannya kurang dari 5 juta. Nah, ini skemanya sedang disusun dan saya kira bulan Agustus akan segera bisa direalisasikan bantuan tunai kepada pekerja. Dan itu non-pemerintah loh ya. Itu swasta. Gunanya apa? Mendorong daya beli. Memang kemudian muncul, nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Bagaimana misalkan untuk informal, bagaimana untuk yang misalkan. Itu kalau kita di pemerintah, itu sudah di cover dengan bansos-bansos yang lain. Karena hampir bansos sejauh ini, itu memang menyasar kelas bawah. Nah, ini yang sedang dirancang ini, mungkin baru pertama kali, mungkin kalau mau kita bisa masukkan di luar kartu pekerja ya. Kartu pekerja juga sebenarnya arahnya tadinya ke sana gitu ya. Ini adalah program yang untuk menyasar kelas menengah agak kebawah. Nah, kenapa? Karena potensi konsumsi mereka, mereka besar gitu. Nah, jadi tidak seperti kalau menengah atas. Kalau menengah atas dikasih uang, Pertama uang itu mungkin tidak terlalu berarti gitu ya. Yang kedua, mereka lebih banyak ke-saving. Karena kelas menengah atas itu tidak terlalu, ya memang ada masalah uang bentuk saja ya. Tetapi, tadi dibilang Mas Januar juga kan, tabungan di uang itu meningkat loh, tabungan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menengah atas sih, kita perlu dorong, sebenarnya mereka juga mau konsumsi ya, konsumsi itu kan terbatas atau terkendala oleh physical distancing. Yang biasanya nongkrong-nongkrong di mal, yang biasanya makan-makan di restoran, dan sebagainya kan sekarang sulit. Makan di restoran yang biasanya 20 orang, sekarang kan cuma biasanya 10 orang. Bioskop nggak bisa gitu kan. Mau wisata ke luar daerah, nggak bisa juga karena physical distancing. Itu maksudnya. Padahal itu yang sering dilakukan oleh kelas menengah, begitu maksudnya Pak. Betul. Kan tadinya sebelum krisis, sebelum COVID ini maksud saya, kan sudah ada bahwa masyarakat kita sudah cenderung berubah kebutuhannya ke arah yang laser. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya laser. Hiburan, kemudian wisata, kemudian kuliner, hotel, itu yang tadinya kita harap. Sektor pariwisata sebenarnya sedang dirancang untuk menjadi salah satu mesin pertumbuhan kita. Tetapi kemudian datang COVID ini, mengubah segalanya. Mengubah strategi skemanya ya. Itu akan tidak mudah. Jadi, konsep yang baru yaitu bantuan terhadap para pekerja non-pemerintah itu targetnya adalah segmen kelas menengah, bukan yang antara kelas menengah, kelas bawah itu berarti Pak ya. Di antara itu yang istilahnya tadi belum ketahuan, mungkin nanti Mas Yudar bisa bantu. Yang istilahnya itu di antara itu. Tetapi untuk kelas bawah, bagaimana sektor informal dan lain-lain, yaitu yang tadi bantuan tunai tadi. Mungkin bantuan-bantuan itu. Kemudian kan ada bantuan yang dirancang, yang sudah dihubungkan Presiden ya. 2,4 juta untuk 12 pelaku usaha pro kecil itu. Kederaannya kan itu sektor informal. Jadi, bulan ini saya kira, ini sudah Agustus ya, bulan ini saya kira akan meluncur. Karena sekarang sedang disiapkan keputusan Menterinya ya. Tadinya kan keputusan Menteri itu menunggu revisi PP No.23 tahun 2020. Sekarang revisi PP No.23 jadi, menjadi PP No.23 tahun 2020. Sehingga peraturan Menterinya segera bisa dibuat. Sehingga bulan ini Presiden sudah wanti-wanti. Jadi, ada skema-skemanya. Jadi, saya juga minta tolong kepada kita semua, teman-teman. Untuk melihat bantuan sosial untuk mendorong daya beli ini, memang kita harus lihat bagi satu-satuan. Bukan satu-satuan. Misalkan tadi ya, kita kan bantuannya untuk kelas menengah bawah gitu ya. Dan itu swasta gitu ya. Loh, kok kelihatannya mengabaikan informal? Karena yang saya bilang menengah ke bawah, yang sasat 13 tahun. Itu lain lagi konsepnya, begitu ya. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat sebagai sebuah program bantuan sosial secara keseluruhan dari berbagai macam program, saya kira ini sudah cukup lengkap ya kalau di sisi pemerintah ya. Oke, baik. Ya, memang kita sekarang sedang bicara langkah konsep yang dimiliki pemerintah. Belum sampai pada tataran evaluasi apakah berjalan tepat sasaran atau tidak, efektif atau tidak. Mungkin sebelum ke situ ya, Pak Edia. Tapi kalau bicara konsep ini, Mas Januar, kira-kira apakah ini akan mampu paling tidak menyelamatkan kita atau menahan agar tidak terlalu dalam lagi di kuartal ketiga. Syukur-syukur kita bisa tetap rebound. Kita bisa rebound di tribulan ketiga ini dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Dalam kondisi misalnya, ya vaksin belum ada. Kondisi masih sama seperti sekarang, pandemi. Gimana itu Mas Januar? Oke, gini. Kita harus memetakan masalah ini. Masalah yang memang penyakit ekonomi Indonesia. Masalah struktural. dan masalah bahwa kita terkena yang namanya tekanan ekonomi akibat COVID ini. Jadi persoalan jangka pendek. Nah, menurut saya banyak orang itu melihat paket-paket kebijakan dan juga melihat persoalan ekonomi ini melihatnya dari kacamata struktural yang sebetulnya tanpa COVID pun sudah bermasalah. Bahwa masalah struktural. Jadi begitu ada COVID, masalah struktural ini sama kayak gini Mas Indra. Gampangnya gitu. Gampangnya misalnya, ya saya kebetulan Alhamdulillah tidak sakit jantung ya. Misalnya orang sakit jantung gitu ya. Misalnya orang sakit jantung, begitu jantungnya kumat, kan dia tobat tuh. Wah tobat deh, saya nggak mau begini kan. Saya mau begitu gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian tau-tau dikasih obat sama dokter untuk meringankan jantungnya, dia seger lagi, dia lari lagi gitu. Gitu kan? Jadi dia lari lagi. Nah, artinya bahwa ketika persoalan ketika dia lari, tau-tau dia misalnya, oh ternyata dia jantung. Orang kemudian ngomongin, orang jantung kok lari. Nah, ini sama dengan kita mengatakan ketika kita bilang sekarang, loh ternyata struktural kita ataupun manufaktur indeks kita ataupun juga daya produksi kita yang di benchmark oleh Bank Indonesia itu negatif PMI-nya. Tapi sebetulnya manufaktur indeks kita memang sudah bermasalah. dari sebelum itu sudah bermasalah. Persoalan misalnya di pangan gitu ya, walaupun pangan kemarin positif karena ada pergeseran musim tanam, tapi kan sebelumnya negatif gitu ya, karena terkendala juga musim tanam yang bergeser. Persoalan produktivitas pangan kita dan sebagainya, itu persoalan struktural. Tapi begitu sekarang kita ada COVID-19, kita jadi ingat lagi, eh kita ini punya penyakit jantung loh. Itu kan punya penyakit jantungnya bukan disebabkan oleh hentakan COVID-19 ini. Memang sebelum COVID-19 pun sakit jantung. Sudah ada persoalan gitu ya. Sudah ada persoalan, cuman kelihatan tidak kelihatan karena ekonominya tumbuh. Nah itu dulu ya, kita simpen dulu yang itu. Oke. Apa yang sebetulnya sekarang persoalan pragmatis yang dihadapi? Persoalan pragmatis yang dihadapi adalah persoalan konsumsi. Jadi perputaran uang yang berputar di konsumsi ini terganggu. Nah, ini kan uniknya begini loh. Uniknya seperti dikatakan oleh Pak Edi tadi. Kalau kelompok menengah atas, apalagi selampai kelompok ke atas, ya, misalnya produksinya tidak berproduksi. Ini kita bedakan ya, antara dia punya sebagai pemegang saham perusahaan dan perusahaannya. Mungkin perusahaannya bermasalah karena produksinya bermasalah. Karena susah jualan, mau impor bahan baku juga nggak bisa, mau ekspor juga nggak bisa. Ini kan ada global value chain yang bermasalah di sisi sektoril, di global loh. Artinya perusahaannya bermasalah. Berarti dia ada masalah income. Tapi dia sebagai pribadi orang kaya, ya, konglomerat, belum tentu dia nggak punya, nggak bisa cetak uang. Karena dalam posisi ini, di mana-mana juga cetak uang di pasar keuangan, walaupun posisinya beris ya, di pasar keuangan ataupun dalam posisi melemah, tapi dia berfluktuasi. Fluktuasi itu kan sebetulnya cetak uang juga. Jadi dengan kata lain, bahwa dia bisa creating uang tanpa sektoril. Itu ciri khas semakin ke atas kelas masyarakat, semakin punya kemampuan itu. Nah, makanya, kemampuan konsumsi dia pun, yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, cenderung laser, cenderung mana, cenderung kamasya, cenderung kafe, clubbing, dan sebagainya. Artinya kan, dia punya struktur income yang memang dari financial help-nya, bukan dari sisi produksinya. Dan dia kemudian belanja. Nah, belanja ini, bukan dia nggak ada uangnya sekarang, dia ada uangnya. Bahkan, bahkan dia pun mungkin dari main saham, dari main obligasi pemerintah. Ini yang kelas atas yang ceritanya nih, dia ada uangnya. Tapi uangnya nggak bisa dia pakai. Karena, semakin orang itu financial help-nya tinggi, tingkat kasta ekonominya juga makin tinggi, ketakutannya juga makin tinggi terhadap kesehatan. Beda loh sama maaf ya. Beda loh. Iya, iya, iya. Maksudnya, ini memang harus kita sadari semua ya, seperti ini ya. Coba kita tanya, Abang Ojo, Bang nggak takut sama corona? Ya gimana Bang, kalau saya takut sama corona, anak mini nggak makan. Kan gitu? Artinya kan, dia punya yang namanya rational choice yang berbeda. Bahkan, kalau kita tanya di warung kopi, dia bilang, ini coronanya diada-adain ya. Kan begitu ya, sering kita dengar. Betul, itu betul. Fakta di lapangan seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau kelas atas, karena konsumsi informasinya banyak, oh corona begitu, dia tuh takut. Kemudian dia menjaga dirinya. Dan kemudian, membatasi physical distancing, bukan semata-mata disuruh pemerintah loh, tapi pilihan rasional dia. Rapat dengan perusahaannya pun lebih baik lewat Zoom ya. Iya, karena dia takut. Nah, karena dia takut, padahal dia yang cetak uang, ini nggak terjadi konsumsi. Oh, oke. Ini kan entah ekonomi, mas. Nah, dari sisi pemerintah, menurut saya, mau pemerintah siapapun, mau pemerintah negara manapun, tanpa memastikan, menurunkan tingkat ketakutan kelompok ini, tetap nggak akan belanja. bukan dia nggak punya uang loh. Bahwa usahanya bermasalah, iya, tapi bahwa dia punya uang, dia punya. Bahwa dia punya kemampuan mencetak uang dari pasar keuangan, kepunya. Tapi kalau dipaksa belanja, takut dia. Bahkan, kalau kita lihat, kalau begitu pemerintahnya ngomong. Ini menarik ini, ini menarik ini. Karena, dalam setiap layer tadi, memang rasional choice-nya berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita ke bawahnya lagi. Ke bawahnya lagi, kelompok tengah-tengah. Nah, kelompok tengah-tengah ini kan, antara takut nggak takut, takut nggak takut. Kan gitu. Jadi artinya, takut nggak takut nggak takut. Begitu dibuka sendiri, apa, relaksasi PSBB transisi. Makanya kita lihat deh, data bulan Juli ya, walaupun kita jangka positif dulu. Tapi, angka negatifnya menurut saya pasti turun. Karena kelompok tengah-tengah ini, mulailah dia rame-rame main sepedahan. Mulailah dia rame-rame belanja sepeda. Kenapa coba? Karena dia juga udah mulai jenuh kan. Saya mau ngapain. Ya kan, saya mau ngapain. Nah, sementara dia tidak setakut yang diatasnya. Mulailah mereka berkonsumsi. Jadi, PSBB transisi ini juga membuka sedikit ruang konsumsi di kelompok yang perilakunya di tengah-tengah. Bahwa dia mulai, mulai deh yuk kita rame-rame deh, main sepeda kemana. Mulai beli sepeda, beli macam-macam lah ya. Ada tingkat konsumsi di situ. Nah, ini juga tidak akan optimal bergerak, karena tetap aja, tidak bisa seoptimal ke kafe, misalnya, rame-rame dipotret, di video jadi viral. Dia juga jadi takut kan gitu, walaupun dia terjadi seperti itu. Jadi, akhirnya semua orang menahan diri karena keadaan. Itu di kelompok tengah-tengah. Kelompok tengah-tengah, rasional choice-nya juga setengah-setengah akhirnya ya. Setengah-setengah, dan kemungkinan tidak ada ragu pakai tabungannya, walaupun istilahnya kan cenderung gajinya belum berkurang, masih digajikan. Work from home, gitu ya. Ada perlumunan yang berkurang. Kita tetap akan cenderung konsumsinya sekarang, yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, di tengah bawah. Belum sampai bawah ini ya, tengah bawah ya. Tengah bawah. Nah, tengah bawah ini, dia sekarang work from home. Gitu kan. Tentu. Kalau work from home, yang masak istrinya. Gitu kan, ya kan. Belanja di rumahnya, ya. Tapi, yang dia biasanya jajan ketoprak, jajan mie ayam, jajan segala macam di kantor, gak terjadi. Itu juga konsumsi loh. Iya, iya, iya. Itu juga konsumsi. Sore-sore makan bakso, ada bakso lewat, panggil gitu ya. Sore-sore makan bakso, dan sebagainya. Ini juga sebetulnya sepanjang udah gitu mulai dibuka kan, masa terakhir ini boleh ada work from office, dan work from home. SBB-nya udah mulai dilonggarin lah. Tapi karena pemerintah juga menambil, membalanskan urusan kesehatan nomor satu, untuk perusahaan-perusahaan, misalnya BUMN, dan sebagainya, yang punya fasilitas kesehatan, semua karyawannya di swab test, PCR kan. Hasilnya, positifnya naik. Itu yang terjadi sekarang kan. Terjadilah klaster-klaster di perkantoran. Gitu kan. Nah, kalau sekarang kita klaster perkantoran ini orang yang sudah ke kantor, mulai beli lagi mie ayam, mulai keluar tekan lagi, mulai makan panjang lagi. Tapi karena ini meningkat, disuruh balik lagi, akan tekanan lagi. Makanya kan kelihatannya tuh pemerintah tuh kayak ragu kan. Iya, iya, iya. PSBB atau apa ragu. Karena memang kita daya topang konsumsi kita tuh besar sekali. Gitu ya. Nah, sekarang yang tengah, yang bawah, yang tadi yang nyaris di bawah, tapi di tengah. Nah, untuk kelompok ini, keberanian ada, Mas. Duit gak punya. Maksudnya, keberanian tetap jalan secara menjalankan aktivitas perekonomian, keluar, dan sebagainya. persoalannya duitnya gak ada ya. Tapi duitnya gak punya. Jadi dengan kata lain, dia itu berani ada, duit gak ada. Nah, kalau menurut saya, yang kelompok ini, ini adalah kelompok yang selama ini mensuplai uang beredar di kelompok informal. Yang sehari-harinya kerjanya cari duit. Dari jasa ke kelompok formal yang di bawahnya. Maaf kata ya, walaupun misalnya CEO di kawasan Sudirman, ada sih Mas yang senang makan gorengan, gorengan, makan apa-apa, itu OB-nya. Yang beli, maksudnya yang beli OB-nya. Tapi kalau yang di bawah, itu kan memang clubbingnya di situ, Mas. Jadi kalau yang di atas itu, clubbingnya di kafe, di mall, kalau yang di atas itu, ini kan clubbingnya di situ. Coba aja kalau kita lihat sebelum masa PSBB. Iya, iya. Dia clubbingnya di situ. Begitu, dia sekarang berani gak clubbing? Berani, tapi duitnya gak ada. Nah, yang kena sih... Sudah mulai banyak potongan-potongan dari kantornya kali ya. Terus, dia juga yang naik ojol, dia juga yang naik segala macamnya. Karena ini kan jadi berhenti. Nah, saya lihat gini, kelihatannya pemerintah, menurut penglihatan saya ya Mas, karena saya kan... Tapi kelihatannya pemerintah, satu ada masalah data Mas. Kalau sekarang kita bicara, keluarga harapan dan sebagainya, memang ada orang itu yang kerja. itu kerjanya itu kerja, disebut soktor formal, gak formal-formal banget, disebut informal, gak informal. Juga bukan. Juga bukan. Itu. Itu yang mungkin sekarang dikritik oleh banyak orang, yang kayak gitu, bisa terjadi kecemburuan, karena yang formal yang dapat. Tapi menurut saya, mungkin pemerintah kesulitan di data. Gitu loh. Jadi artinya, momen data Januar, ataupun Indra, misalnya Januar ini gajian di kantor, Indra juga gajian di kantor, Januar ada datanya di pemerintah, Indra gak ada, pemerintah pasti akan berpijak ke data dulu Mas. Betul, betul. Itu ya, itu menurut saya, yang akhirnya pemerintah mengambil pekerja formal sektor swasta, yang saya dengar, berdasarkan data iuran BPJS Tendaka Kerjaan. Itu yang saya dengar. Betul, ya, ya. Serang pertanyaannya lagi. Menaker juga menyebut seperti itu, yang mengikuti BPJS Ketenaga Kerjaan. Ini nanti Mas, dalam praktek di lapangan, yang memang jadi masalah, karena misalnya, tahu-tahu, ada pekerja tahu, bahwa dia gak pernah dibayarin jam soseknya, sehingga gak ada datanya di pemerintah kan, dia gak dapat kan. Ini kantornya yang tidak melakukan itu ya, maksudnya ya, dan dia tidak menyadari itu ya. Tapi itu sebetulnya kan, kembali ke saya ngomong di awal tadi, itu masalah lama yang jadi muncul, gara-gara COVID kan. Ya, betul. Tapi nanti, mesumlah, makin-makinnya pasti ke pemerintah. Karena kan program ini ada di pemerintah, padahal persoalannya, karena si perusahaannya gak pernah daftarin di BPJS TK, sementara pemerintah pakai data BPJS TK. Sementara dia nganggap, loh, saya tuh gak dapat, teman saya kantor sebelah dapat, ribut. Nah, ini nih, ini yang menurut saya tuh, program bagus gitu ya, tapi kalau, konsep bagus, konsep bagus, tapi karena ada persoalan-persoalan macam-macam, yang memang sejak awal ada, sejak awal ada, yang sekarang timbul, ini bisa jadi masalahnya, bukan masalah kesoal bantuannya, masalahnya ribut gitu. Iya, masalahnya, masalahnya adalah, apa, distribusi realnya ya, konkretnya seperti apa gitu ya. Oke, saya minta Pak Edy kali ini mungkin untuk menjawab itu. Ini sudah diantisipasi tidak Pak Edy, misalnya, karena di luar yang dijelaskan Mas Januar tadi, pembagian bantuan tunai juga, yang berjalan di berbagai daerah, seringkali juga mengalami, apa namanya, protes-protes masyarakat. Lagi-lagi memang, persoalannya isunya adalah data. Kalau kita bicara data itu, Pak, gak hanya soal pembagian bantuan, saat COVID, bicara data untuk, apa, pemilu saja, untuk pemilu itu juga kacau. Nah, ini kepikir gak begitu loh, untuk Pak Edy, dan pemerintah misalnya, konsep bagus, ini bagus, bahkan untuk kelas ini, kelas itu, bahkan, Mas Jan, apa, klasifikasi dari Mas Januar tadi, kelas atas, dan lain sebagainya, sebagainya itu tadi, tentu pemerintah juga sudah pasti, mengetahui tentang hal itu kan Pak ya. Persoalannya adalah, ketika ada, tanda kutip penyakit yang lama, penyakit yang memang selalu ada di kita, yaitu soal data tadi itu. Bagaimana mengantisipasinya Pak Edy? Oke, yang pertama tentang yang bantuan tunai untuk pekerja formal tadi ya, yang 13,8 juta, dan itu betul, bahwa itu adalah untuk peserta BPJS Ketanaga Kerjaan. Tadinya 15 jutaan, setelah disisir-sisir, ketemu, oleh KM Naker, saya gak tahu cara nisirnya gimana, mungkin bisa ditanya ke Bu Menteri ya. Ketemu angka 13,8 juta, itu adalah yang ada di BPJS Naker. Selesai? Enggak. Karena apa? Di BPJS Naker enggak ada info tentang nomor rekening. Aduh. Enggak ada. Jadi ada nama, ada nomor penduduk. Enggak, padahal pemerintah maunya, itu ditransfer langsung ke rekening, ya, tidak melalui perusahaan. Nanti kalau banyak tangan, banyak lewat, nanti bocor-bocor sana-sini kan. Betul, ya, betul. Ini persoalan. Sehingga diperlukan pendataan nomor rekening, dan ini menjadi tugas dari BPJS Naker. Dan itu melibatkan 650 ribu perusahaan loh, yang harus dihubungi, untuk memberikan nomor rekening dari karyawan yang terdaftar di BPJS Naker. Karena, itu cara yang dirapalkan dengan WFZ. Nah, akhirnya sekarang, ya, itu yang sekarang sedang dilakukan, dan BPJS Naker sedang bekerja keras, untuk meminta menghubungi, ya, tentu saja nggak langsung 650 ribu ya. Sekarang yang sedang diusahakan, coba dihubungi 100 ribu. Itu udah bagus sekali kalau bisa. 100 ribu perusahaan, untuk mendaftarkan, bukan daftarkan ya, untuk mendata nomor rekening. Itu yang formal, Mas Indra, Mas Januar. Yang formal loh ya. Gimana yang tidak formal? Karena yang tidak formal itu kan yang ternyata mau diberi bantuan modal, ya, selain yang tadi ya, bantuan sosial, ini kan sedang dirancang yang namanya bantuan produktif. Jadi, untuk pengusaha-pengusaha informal, ya, pelaku usaha informal, dan sebagainya. Yang sudah diumumkan presiden itu loh, 2,4 juta per pelaku usaha, untuk 12 juta pelaku usaha itu loh. Lagi-lagi data juga itu nanti itu. Karena dia dengan menjadi informal, jangankan nomor rekening kan gitu kan, dianya siapa aja kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan 2 pendekatan yang berbeda. Yang pertama, yaitu data-data yang sudah existing di lembaga-lembaga keuangan non-bank. Seperti di Permudala Nasional Madani, di lembaga-lembaga keuangan mikro, dan bukan yang bank ya. Nah, selain itu juga ada pendataan dari bawah. Jadi, Kementerian Kooperasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah, melakukan pendataan pelaku-pelaku usaha informal, yang belum mendapatkan bantuan, atau yang memerlukan bantuan moral. Jadi, ada 2 pendekatan gitu, Mas Indra. Jadi, dari data yang ada, dengan pendataan yang sifatnya baru, dan itu nanti menjadi database penerintah. Nah, tapi, terserang gini ya, Mas Indra, Mas Yanwar ya, saya kalau jalan di sekitar perumahan saya, bagi bagi, saya kemudian, saya maaf ya, saudara-saudara kita yang jadi pemulung, gitu ya. Saya selalu berpikir, ini teman-teman kita, saudara-saudara kita ini dapat bansos atau enggak ya, gitu. Karena apa? Basisnya itu selalu administrasi kependudukan, Mas. Nah, pertanyaannya kan, mereka ini punya KTP elektronik ya, ya? Begitu mereka enggak punya KTP elektronik, mereka tidak dapat. Enggak, enggak ada. Nah, oleh karena itu, ini juga masalah lama, kalau istilahnya, Mas. Ya, keluar tadi, kan? Emang yang selama ini begitu kan, Pak, ya? Persoalannya, Pak, ya? Betul. Nah, jadi, ini saya kira kita memang harus berubah, ya? Kan COVID ini kan memaksa kita untuk berubah. Dari sisi pemerintah, ya, kita, terus terang aja, ini banyak agenda reformasi yang, ada yang sifatnya lama, agenda lama, tetapi juga, dengan adanya COVID ini, memaksa kita untuk mempercepat, ya. Reformasi pendapatan negara, reformasi pembelanjaan, reformasi birokrasi, BUMN, dan sebagainya. Banyak banget PR-nya, gitu. Tapi, satu hal yang ingin saya tekankan adalah, dari sisi masyarakat, administrasi kependudukan, ini menjadi, hal yang penting. Menci penting. Menuju kepada pendataan tadi. Tanpa kedisiplinan dalam administrasi, kerapihan dalam administrasi kependudukan, ini kita lewat. Nah, jadi, saya kira itu yang bisa dilakukan. Cuma, saya terus terang masih, pengen usul, gitu ya. Karena yang sering bisa menjangkau, teman-teman di kelompok yang paling miskin, teman-teman informal, ini kan biasanya lembaga non-pemerintah, ya. Ada NGO, dan sebagainya, yayasan-yayasan, dan sebagainya. Ini mungkin... Ini saatnya perang, ya. Saatnya berperan, Pak, ya. Berperan. Jadi, saya selalu mendorong pemerintah, untuk memanfaatkan segala potensi, termasuk menjalin kerjasamaan, dengan lembaga non-pemerintah, yang selama ini, sudah banyak bergerak di grassroots, gitu. Dan mereka lebih bisa menjangkau mereka, kenapa tidak, gitu kan. Nah, tapi, di luar itu semua, Mas Indra, Mas Januar, saya ingin menekankan satu hal, bahwa, kita kan menghadapi situasi yang, yang kalau sering dibilang, new normal, ya. Jadi, ini bukan back to normal. Sampai kemudian ditemukan vaksin yang secara efektif bisa mengatasi COVID-19, dan kita belum tahu kapan, ya. 2021 itu vaksin ditemukan, itu secara efektif, kalau best practice-nya, itu enggak hitungannya setahun, dua tahun, loh, Mas. Iya, betul. Ini yang inter, apa, yang dalam negeri, Pak, ya. Yang disedang betul-betul, kemudian lain-lain, ya. Sampai ada vaksin untuk mengatasi COVID-19 secara efektif, kita harus hidup dengan kebiasaan baru. Adaptasi baru. Ini artinya apa? Pemerintah juga harus bekerja dengan cara yang baru. Dan yang paling penting, kita tampaknya harus membiasakan diri untuk buka-tutup, seperti lalunitas di puncak. Puncak itu kan buka-tutup, kita sudah biasa, kan? Jadi memang ada pada waktu-waktu itu kita tutup, tapi nanti bisa dibuka lagi. Yang sudah dibuka bisa ditutup lagi. Jadi ini yang kita harus jalani, saya kira tidak ada pilihan lain. Kalau perekonomian, sorry, kalau situasi COVID-19 sudah hijau, dibuka, tapi nanti kalau ternyata merah lagi, ya ditutup lagi. Ya, karena vaksinnya memang belum ada, kan? Itu logikanya begitu, kan, Pak? Ya, ini kan... Tidak ada yang benar-benar hijau seterusnya, gitu, belum tentu. Betul, betul. Selama belum ada vaksin, kan, gitu, kan? Nah, oleh karena itu, ini penting untuk kita, supaya nanti jangan muncul gini, loh. Sudah hijau, kan, kemudian dilonggarkan. Kemudian, kemudian... Kembali ke normal. Kemudian ditutup, terus bilang pemerintah print plan. Loh, bukan print plan. Itu memang salah. Normal itu, itu. Kita harus terima, bahwa sampai sebelum COVID-19 vaksinnya ditemukan, kita harus hidup dengan cara seperti itu. Kantor juga begitu. Yang tadinya work from home, katakanlah sudah disuruh masuk kantor. Ya. Muncul cluster pekantoran. Kemudian di work from home lagi. Itu situasi seperti itu, kita akan harus menjadi kebiasaan. Ya, ya, betul. Nah, itulah new normal, gitu kan. Nah, jadi, semua komponen masyarakat, saya kira, pemerintah harus menghadapi situasinya yang kenormalan yang baru, masyarakat, dunia usaha juga. Saya selalu bilang kepada teman-teman usaha, ketika orang banyak di rumah, maka inilah saatnya mereka berinovasi, supaya produk mereka mendekat. Nggak, orang jual pizza sekarang, banyak loh yang pakai sepeda motor. Ya, jadi seperti pedagang asongan. Kenapa tidak? Karena faktanya memang orang takut keluar terlalu jauh dari rumah. Dia bisa, jadi, mungkin store-nya ukurannya nanti akan diperkecil, gitu ya. Kan sekarang kan banyak ya, retailer-ritailer itu kalau menurut saya itu over space lah, gitu. Ngapain spasenya segede itu, gitu ya. Mereka harusnya lebih banyak menjaga konsumen. Sebenarnya kan ini sudah didorong dengan perdagangan online itu, karena ini mesti diperkenalkan. Kalau tidak kita antisipasi, dunia usaha yang nggak mengantisipasi ini habis. Jadi, semua harus menghadapi situasi atau bersiap menghadapi sesuatu yang kita tidak pernah hadapi sebelumnya. Itulah new normal, gitu. Sampai vaksin ditemukan. Selama vaksin ditemukan, belum ditemukan, kita akan... Ya, harus seperti ini. Harus memaklumi, mengerti kondisi yang seperti ini. Betul. Di jauh bukan berarti semua beres persoalan penyakit itu. Tidak bisa gaspol, juga tidak bisa mobil ini berhenti kalau pakai ibaratnya mobil. Kita jalan, satu kali kenceng, nanti kita pelanin lagi. Nanti kita kencengin lagi. Itulah, kalau menurut saya, sesuatu yang harus kita hadapi. Semua pihak harus punya persepsi. Karena kalau nggak nanti, suara-suara itu ya nggak enak, itu loh. Plin-plan. Loh, bukan plin-plan. Itu adaptif, gitu. Bukan plin-plan, gitu loh. Ya, ya. Bagian dari demokrasi, loh, Pak. Suara-suara nggak enak, itu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, oke. Vaksin, biarkan ranahnya atau yang menjadi kunci itu ranahnya adalah ketika kita mendiskusikannya dari aspek kesehatan dan cross-check memang berulang kali. Program cross-check ini sudah berulang kali juga dari aspek kesehatan. Memang khusus hari ini kita berbicara soal ekonomi. Tapi khusus tadi, Pak, boleh sedikit lagi sebelum saya ke Pak Yanuar juga. Bahwa sebenarnya, apa namanya, yang tadi program yang stimulus untuk pekerja, swasta tadi itu, non-pemerintah itu, benar-benar takes time berarti, Pak, ya, untuk mendata, saya sedikit teknis dulu nih, mendata tadi yang tadi disebut nomor keningnya dan lain sebagainya. Karena bentuknya harus transform, menghindari pemotongan-pemotongan di berbagai tangan atau di berbagai step, ya. Itu kan takes time. Sementara kita kan bekerjaan dengan waktu untuk menyelamatkan triwulan tiga ini. Kan itu semangatnya kan seperti itu. kondisinya seperti itu, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak, ya, kira-kira, Pak, ya? Tercapai nggak, kira-kira? Cepat nggak, kira-kira? Ya, pasti makan waktu dan untuk menjangkau 13,8 juta itu pasti tidak hitungannya sebulan-dua bulan, ya. Jadi itu kan target sampai akhir tahun, ya. Tapi kalau saya sih, terserang, saya tidak dalam posisi untuk memprediksi, ya. Karena, toh, juga kita memprediksi juga sering salah juga. Kalau saya lebih melihatnya gini, Mas Indra, ya. Pak Edi suka otokritik, gitu. Menarik ini, Pak Edi. Silahkan, Pak Edi, lanjut, Pak Edi. Saya justru mengamati satu aspek lain, bahwa sejak bulan Juni, itu sebenarnya sudah mulai ada indikasi kita membaik, loh. Contohnya nih, yang untuk penjualan sepeda motor, itu kan sering dipakai sebagai indikator untuk kelas menengah, ya. Konsumsi kelas menengah, ya. Itu bulan Mei itu 3.500-an, tuh. Itu titik terendah kita. Itu bulan Juni sudah naik jadi 12.600, gitu ya. Jadi, Juni sudah... Memang sifat konsumtifnya tinggi, kali ya, memang masyarakat kita itu, Pak. Ya. Bukan berarti, sebenarnya ekonominya membaik juga, sebenarnya. Ya. Tapi kan konsumsi, konsumtif itu kan begini, secara mikro belum tentu baik, karena kalau konsumtif ini orang yang punya duit banyak, terus belanjanya banyak, ya bagus. Ya, orang yang bahaya itu kan, kalau duitnya sedikit, belanjanya banyak, kan. Jadi, kalau orang kaya itu memang mesti didorong untuk belanja terus, gitu. Biar perekonomian ini bergerak, gitu. Karena kalau dia belanja terus, belanja banyak, dunia usaha bergerak, orang bisa kerja, dapat penghasilan, dan sebagainya. Orang kaya, jangan disuruh irit. Orang kaya itu disuruh boros saja, nggak apa-apa. Yang nggak boleh irit itu, kalau orang nggak... Berarti di atas 100, dia optimistik, gitu ya. Kalau di bawah 100, dia pesimistik. Bulan Mei itu indeksnya 77,8. Artinya masih pesimistik. Bulan Juni naik jadi 8,58. Bulan Juli itu naik menjadi 86,2. Masih pesimistik, tapi tingkat pesimismenya itu jauh lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ada indikator-indikator lainnya. Yang saya kira, kalau untuk saya sih, saya yakin sekali bahwa indikator untuk bangkitnya perekonomian itu sudah mulai ada bulan Juni. Juli ini berjalan terus, sehingga saya yakin bahwa bulan atau tribulan ketiga ini kita membaik. Tapi apakah sampai masih negatif ataukah sudah tidak negatif, itu masih menjadi pertanyaan. Kalau pemerintah tentu saja berharap tidak negatif lagi. Tapi kalau sampai positif, mungkin berapa ya. Tidak negatif saja sudah bagus. Artinya nol gitu misalnya, oke Pak. Sudah bagus. Sudah bagus itu ya. Sehingga nanti kita kejar growth yang positif itu di tribulan empat. Oke. Baik. Nah mungkin tadi Pak Edi sudah pada taraf kesimpulan tadi ya, yang disampaikan tadi, kurang lebih paling tidak harapan, ya boleh dikatakan prediksi lah. Namanya prediksi kalau salah juga gak apa-apa kan. Bukan ramalan. Tadi namanya prediksi boleh lah. Ya itu berharap paling tidak nol lah kita di tribulan ketiga. Itu sudah kondisi yang oke Pak ya. Dalam hal atau masa pandemi seperti ini. Mas Januar sebagai penutup kesimpulan. Selain nanti Mas Januar juga menyimpulkan, tapi nitip satu pertanyaan juga nih Mas saya. Mas, banyak yang ngomong kondisi kita ini sama kayak 98. Setuju gak Mas Januar? Bisa ya, bisa tidak. Gini, kalau 98 itu, masalahnya itu adalah adanya di konglomerasi. Karena konglomerasi ini, gini, saya mungkin flashback dulu ke belakang ya. 98 itu terjadi karena kebijakan yang dipilih Orde Baru di tahun 80. Jadi tahun 80 itu kan Orde Baru sudah menganggap bahwa dia sudah berhasil membangun perekonomian desa dengan pertaniannya, dengan agrariannya, dan sebagainya. Dia bergerak ingin masuk ke masyarakat industri. Jadi artinya masyarakat agraris sudah dianggap ditopang dengan baik, masuk ke masyarakat industri. Nah, tahun 80 ini ketika dia masuk ke masyarakat industri, kebijakannya adalah kalau bahasa selebgram sekarang, meng-endorse. Iya, endorse. Meng-endorse, melahirkan kelompok-kelompok pengusaha yang di-endorse oleh negara. Jadi artinya kan, kalau kita lihat, itu yang kemudian menjadi masalah kita kenal dengan KKN, nepotisme, kolusi, khasnya Orde Baru. Karena kebijakan 80 itu meng-endorse pengusaha-pengusaha yang dianggap bisa mendorong masuk ke masyarakat industri. Bahkan, kita lihat ada beberapa kelompok pengusaha yang lahir di kebijakan 80. Di kebijakan tahun 88 muncul Pacto 88. Pacto 88 ini mempermudah orang untuk mempunyai bank. Jadi artinya, di kebijakan awal 80 meng-endorse pengusaha-pengusaha untuk menjadi industrialis. Di tahun 88 dibuka juga bahwa buat bank itu nggak susah loh. Jadi gampang. Nah, akhirnya para industrialis yang di-endorse, yang kemudian juga, mohon maaf, kemudian juga menjadi kawan putra-putri presiden. Kan gitu ya. Kalau lihat ke belakang gitu ya. yang menjadi kawan putra-putri presiden. Satu sisi dia mendapatkan endorse sebagai industri awan yang di-endorse oleh negara. Di sisi lain, dia juga dekat dengan keluarga penguasa lah. Oke. Projeknya dapat, endorsement untuk masuk ke industri-industrinya dapat, kemudian punya bank, punya bank ini lahir juga dari kebijakan, sebenarnya kebijakannya bagus kan. Kebijakan order baru itu di awal bagaimana masyarakat yang menurut uang di bawah bantal masuk ke bank dengan uang masyarakat masuk ke bank, bank ini dimiliki dengan modal yang tidak lalu terlalu besar, tapi orang bisa punya bank. Nah, uang masyarakat di bank punyanya sendiri ini dialirkan ke usahanya sendiri. Nah, kemudian dapat proyek. Karena industrialis-industrialis yang di-endorse oleh negara. Beli, beri barang, bahan bakunya, membuat pabriknya, FPC pabriknya, itu semua kan barang impor. Karena kan kita sampai sekarang pun kita impor bahan baku. Barang impor. Sehingga dia muncullah hutang sindikasi perbankan lewat bank juga ke sindikasi perbankan internasional, punya hutang untuk membeli impor FPC membangun pabrik maupun bahan baku pabriknya. Nah, jadilah 98 itu karena krisis moneter karena rupiahnya jatuh. kosur kreditnya kan menjadi tinggi. Yang tadinya dolarnya cuma 2 ribu, mendadak dolarnya ke-19 ribu, ya macet kreditnya. Berarti ini berbeda nih? Berbeda. Secara singkatnya. Nah, sekarang masalah itu ketika dia kredit macet dan kemudian segala macam jadi masalah di sektor itu, memang kemudian terjadi masalah PHK karena dia industri-nya bermasalah. Tapi pada waktu itu tingkat konsumsi kita ataupun masyarakat kita sebetulnya tidak terjadi apa-apa. Memang terjadi kesenggangan kemudian terjadi penjarahan dan sebagainya. Itu 98. Nah, kemudian kita masuk LOI-AMF. LOI-AMF merubah pola perekonomian kita. Perekonomian kita menjadi sangat bertumpu ke dalam bahasa kasarnya monetaris lah. Jadi, bagaimana caranya kebijakan moneter, cadangan devita bebas, artinya lebih relaksasi dan sebagainya. Nah, ini menurut saya sudah merubah pola itu. Baik, baik. Kalau ada orang bilang bahwa krisis 2008 ataupun krisis di Amerika Serikat yang di 2008 itu ya karena kebutuhan kemonetaris tadi. Nah, sekarang di saat ini terbawa dampak dari krisis di Wall Street di 2008 terbawa. Kemudian ada krisisnya di sektor realnya juga. Nah, ini yang berbedanya mas. jadi kalau sekarang itu yang kena itu adalah karena kesehatan yang kena itu masyarakatnya nggak bisa konsumsi kan. Kalau nggak bisa konsumsi masyarakat yang hidupnya dari konsumsi ya nggak punya duit. Kan orang itu pendapatannya banyak mas. Ada pendapatannya itu karena dia kerja di pabrik. Berarti pendapatannya kalau berproduksi dia punya pendapatan. Tapi kan kalau pedagang dia punya pendapatan kalau orang konsumsi. Ya, ya, ya. Kalau nggak ada yang konsumsi yang nggak punya pendapatan atau paling ketiga turun. Turun. Nah, kalau sekarang masalah kita produksinya dia udah mengandalkan segala macam ya itu ya kalau kita mau salah-salahan ya itu memang menurut saya sih ya itu resep yang salah dari LOIAMF gitu sehingga akhirnya kita menjadi abai membangun kembali industri kita yang tadinya itu. Tapi kan kemudian ekonomi kita sangat bertumpu kepada konsumsi. Bisa posisi. Nah, kalau sekarang yang kena itu adalah di sini. Nah, sebagian besar masyarakat kita yang sektor informal yang orang katakan oh, tenaga kerja kita itu sebagian besar sektor informal. Iya, sektor informal itu artinya apa? Sektor informal ini kan ada orang yang bekerja jual jasa ke orang-orang di sektor formal untuk konsumsi ke orang sektor formal. Jual barang konsumsi ke orang sektor formal. Nah, begitu sekarang ini masalah masalahnya bukan di konglomerasi mas. Masalahnya ada di masyarakatnya yang biasa dapat uang beredar dari konsumsi menjadi nggak ada. Macet dia. Macet. Nah, jadi karena alasan kesehatan tadi kan. Alasan kesehatan. Nah, jadi ini masalah berbeda. Nah, kalau di 98 muncul yang namanya gejolak sosial karena soal sembako dan sebagainya akhirnya di mas. Ya, ya. Nah, menurut saya walaupun sekarang tipikal simptom krisisnya berbeda tapi kalau tidak hati-hati yang dibawa ini betul-betul menjadi mati kutu dan pendapatan kedua juga mungkin bahan sos juga ada yang kena data ada yang gak kena data gitu ya. Ini bisa menimbulkan persoalan gejolak sosial. Jadi kalau kondisi yang sama jadi kesamanya itu adanya gejolak sosial yang bisa dilahirkan dari cara yang berbeda-beda tadi maksudnya ya. Bahwa simptomnya sejelas berbeda. Bahwa ini bisa menimbulkan seperti 98 gejolak sosial bisa. Nah, makanya kalau menurut saya pemerintah mungkin sekarang fokusnya bukan bagaimana menurut saya loh ya fokusnya bukan bagaimana caranya kita ngawang-ngawang gimana bisa positif pertumbuhan ekonominya. Mungkin pemerintah lebih fokus gimana caranya yang disini tidak terjadi kerentanan sosial. Itu dulu aja kali ya? Maksudnya itu dulu. Kita ngomong jangan kenek dulu loh ya. Ya, orang macam-macam ya. Kalau orang politik ngomong mungkin ini saatnya juga untuk persoalan kekuasaannya. Tapi kan kalau menurut saya ingat 98 loh bahwa kalau kita menempuh kekuasaan dengan gejolak sosial sampai sekarang biaya pemulihan fisik 98 itu masih kita tangguh dan belum pulih. Masa mau kita entahkan begitu? Jadi Mas Januar coba saya coba Mas Januar jadi sebenarnya yang usul dari Mas Januar lebih penting sekarang jangan memikirkan itu positif atau negatif di triwulan ketiga tetapi menjaga agar kerentanan sosial sekarang ini jangan sampai terjadi begitu ya? Betul Mas. Jadi kalau menurut saya jangan sampai yang kelompok yang tadi ini nih yang kata Pak Edy yang kita bahas dari awal kelompok yang tengah yang nyaris tengah yang ke bawah ini yang biasa konsum ke bawah tengah bawah lah ya intinya ya ini tertentu karena orang yang di basis informal yang besar ini jarang gitu berkonstruksi dengan orang yang di level atas dia berkonstruksi dengan satu level di atasnya jadi kalau menurut saya caranya agar fokus itu seperti apa Mas Januar? kalau misalnya bantuan-bantuan itu kan sekarang pemerintah kan memberikan stimulus bantuan dan lain sebagainya bantuan tunai untuk yang level bawah masyarakat bawah begitu untuk yang masyarakat tengah bawah tadi contohnya diberikan stimulus apa pekerja ya yang bantuan pekerja tadi dan sedang didata begitu ya nah itu caranya apa? sampai kapan kuat kira-kira pemerintah dengan anggaran seperti itu? kalau ngomong anggaran sih jelas pemerintah nggak kuat mas tapi satu sisi karena negara maju ini kan selalu dia ada krisis dia cetak uang mas kayak Amerika Serikat cetak uang dunia Eropa cetak uang Jepang cetak uang Cina cetak uang nah cetak uang ini kan bank sentralnya menggolontorkan uang ke sektor keuangan uang ini pasti akan mengalir mas ke emerging market ke negara berkembang seperti kita sehingga kita punya kemungkinan kalau kita nerbitin surat utang negara itu pasti ada yang nyerap karena selisih bunga di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan di negara maju jadi pasti kita akan dapat cipratan cetak uang dari negara lain nah pasti yang jadi persoalan adalah pemerintah nambah defisitnya kalau pemerintah nambah defisitnya ribut lagi tapi itu persoalannya adalah persoalan lama memang kita tumpuan ekonomi kita belum kuat strukturalnya nah persoalannya kalau pemerintah juga memaksakan defisit yang melebar memaksakan mengambil surat utang negara yang diterbitkan dan kemudian diambil nah ini kan belanjanya mas kuncinya bahwa ketika belanja digelontorkan ke 13,5 juta bagaimana ini benar-benar ke orangnya dan jangan sampai timbul juga kelas oportunis dari mandor-mandor pabrik maksud saya begini loh mas bukan hanya bukan hanya uangnya itu dicatut tapi begini loh saya takutnya gini loh pengusahannya ngerasa misalnya saat pekerjaan dia kasih 600 malah dia kurangin gaji karyawannya 600 ribu ah iya 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 karena sudah ada stimulus dari pemerintah begitu ya jangan terbilang ke karyawannya kan lu udah dikasih sama pemerintah 600 ribu gitu loh ini kan menimbulkan kontraksi sosial mas ini bahaya loh hal-hal kayak gini juga harus digarap pemerintah loh jangan sampai terjadi kalau dalam bahasa ininya tuh perang kelas gitu ini bahaya juga loh kalau terjadi perang kelas waduh ya kan karena kan simptomnya berbeda tapi kondisi chaos akibatnya seperti 98 itu jangan sampai lah ya jangan sampai mas jadi saya tuh takutnya gini kita ngomong 13,8 aja susah begitu digelontorkan ada deviasi-deviasi yang tidak perlu gitu misalnya karena 600 ribu tau-tau kebijakannya dirumahkan misalnya mas ya kan itu kan menurut saya kan kadang-kadang kan ini juga persoalan kita yang harus dikelola pemerintah loh jadi ini kan pemerintah tujuannya baik tapi kalau terjadi deviasi bahaya juga gitu sementara alasan-alasan perusahaan-perusahaan itu juga sedang memalami goncangan gitu ya jadi kalau menurut saya sih pertumbuhan ekonomi ini kalaupun kita dari negatif 5 ke negatif 4 ke negatif 3 itu bisa dibacanya positif mas kalau menurut saya loh ya kalau tidak masuk ke teritori positif gitu oke 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 jadi artinya kalau sekarang kita menopang kontraksi sosial gejala sosial kita cegah mungkin itu faktornya terhadap konsumsi gak besar mungkin hanya berkontribusi nanti ke pertumbuhan ekonomi dari minus 5 ke minus 4 tapi menurut saya dari konteks politik ekonomi itu bermakna besar kita mencegah yang namanya gejolak sosial itu dulu yang penting ya itu dulu yang penting gitu kalau menurut saya karena jangan mimpi besar di saat badai besar mas jangan mimpi besar di saat badai besar jadi kalau menurut saya saat badai besar yang penting kita sampai ke daratan aja dulu ya 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 oke ini menarik sekali oke menarik sekali Pak Mas Rizky mungkin Pak Edy sebagai penutup singkat saja karena tadi sempat disinggung Pak jangan mimpi besar di saat badai besar ini betul juga ini Pak ya Pak Edy ya ya sebenarnya yang disampaikan Mas Rizky itu terkait menurut saya ya jadi mencegah gejolak sosial dengan melaksanakan program dengan baik itu kan saling terkait ya kalau program itu berjalan dengan baik maka gejolak sosial bisa di ya kemudian di sisi lain juga pertumbuhan ekonomi juga bisa didorong ini dari segala aspek ini bagus sehingga itu satu hal nah kemudian yang kedua kalau menurut saya ini kan kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita gak tahu pastinya ya disini faktor ekspektasi harapan kemudian menjadi sangat penting nah jadi orang itu kan biasanya bergejolak kalau dia melihat gak ada masa depan lagi situasi kita buruk tetapi kalau kita di masa depan kita masih melihat ada masa depan yang cukup baik mungkin kita akan bisa lebih tenang sehingga penting bagi kita untuk membangun optimisme nah ini ini tugas tugas mungkin yang utamanya tugas pemerintah tugas kami di pemerintahan membangun optimisme karena situasi seperti sekarang itu kan begini kalau kita menduga sesuatu itu akan buruk itu bisa jadi buruk beneran contohnya gini lah kalau kita menduga bahwa harga nanti akan naik kita akan borong barang kan begitu semua orang borong barang barangnya jadi akan naik beneran gitu loh jadi ini faktor ekspektasi yang mesti dikelola oleh pemerintah dan tugas kita untuk menebarkan optimisme kita dalam situasi buruk tetapi kita masih punya harapan untuk menjadi lebih baik saya kira oke 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 saya kira diskusi kita ini sangat komprehensif hari ini semoga ini juga mampu memberikan wawasan bagi yang menyaksikan program crosscheck di akhir pekan kali ini saya kira memang memang betul ada laporan-laporan keuangan laporan pertumbuhan ekonomi tapi kata Masa Inuar tadi betul sekali yang penting kita keluar dari krisis ini tegah dulu potensi gejolak-gejolak sosial karena soal minus ataupun plus itu nanti bisa mengikuti selanjutnya saya kira seperti itu mungkin kesimpulan kita pada akhir diskusi kali ini terima kasih banyak sekali Mas Inuar Rizky terima kasih juga Pak Edi Priyono yang juga tidak segan walaupun melakukan otokritik tadi tetapi ini penting sekali memang akhirnya pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mampu membuat kita akan melangkah lebih baik lagi terima kasih Pak Edi Priyono Mas Inuar selamat siang terima kasih atas waktunya di crosscheck pada akhir pekan kali ini dan itulah ngobrol-ngobrol kita di crosscheck untuk edisi akhir pekan kali ini terima kasih telah menyaksikan program crosscheck ini sampai jumpa selamat menikmati